Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi bersama Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan Memberikan informasi Bonus akhir tahun Inilah deretan 11 bantuan Yang cair di bulan Desember 2021 Dan pengumuman para pemenang Rejeki tambahan uang tunai Sebesar Rp600.000 Dan pulsa total Rp100.000 Bagi para KPMPKH BPNT, PSU, Prakerja BPUM dan Para KPM yang belum pernah mendapatkan Bantuan atau teman-teman yang selalu Menonton video-video Rano Entertainment Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng Notifikasinya agar nantinya Teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi Terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan Bantuan sosial dari pemerintah Sekarang kita langsung simak Saja deretan 11 Bantuan yang siap dicahirkan di bulan ini Yaitu di bulan Desember 2021 Untuk bantuan yang pertama adalah Subsidi listrik dari pemerintah Jadi untuk subsidi listrik dari pemerintah ini Berakhir di bulan Desember ini Yaitu untuk para Rumah tangga dengan daya 450 volt Akan mendapatkan diskon listrik Sebesar 50% Dan untuk rumah tangga Daya 900 volt bersubsidi Juga akan mendapatkan diskon sebesar 25% Jadi diskon ini bisa Kepotong langsung Walaupun teman-teman Membayar rekening listrik Atau membeli token Jadi teman-teman Masih ada Bantuan ya Untuk diskon listrik Di bulan Desember 2021 ini Selanjutnya Bantuan yang siap dicahirkan Di bulan Desember 2021 Adalah bantuan anak yatim Jadi Menteri Sosial Trilisma hari ini Mengatakan bahwa Bantuan anak yatim Yang orang tuanya meninggal Akibat COVID-19 Masih berlanjut Hingga bulan Desember 2021 ini Teman Sos Akan memberikan bantuan Sebesar 300 ribu rupiah Bagi teman-teman Anak yatim Yang usia Dibawa usia sekolah Atau belum sekolah Akan mendapatkan 300 ribu rupiah Dan Bantuan 200 ribu rupiah Untuk Anak yatim Yang Mengenjak Usia sekolah Menginjak usia sekolah Mendapatkan bantuan 200 ribu rupiah Dan kabar baiknya Di tahun 2022 nanti Kemensos akan Mengusulkan Seluruh anak yatim Di Indonesia Juga akan mendapatkan Bantuan ini Kita doakan Semoga Bantuan ini Berlanjut Hingga tahun 2022 Untuk selanjutnya Bantuan yang siap dicahirkan Di bulan Desember 2021 Adalah PKH Tahap yang keempat Jadi bagi teman-teman KPM PKH Yang di bulan November kemarin Belum cair Akan dicahirkan Di bulan Desember ini Jadi yang belum cair Jangan khawatir Karena di bulan Desember ini Akan dicahirkan Untuk PKH Tahap yang keempat Selanjutnya Yaitu Bantuan BPNT Untuk bulan November dan Desember Juga akan dicahirkan Di bulan Desember ini Jadi bagi teman-teman Yang bulan November belum cair BPNT Jangan khawatir Karena akan Dicahirkan Di bulan Desember Jadi Akan Dicahirkan Barengan Yaitu Dua bulan Sekaligus Yaitu bulan November dan Bulan Desember Dan untuk Bantuan ekstra 400 ribu rupiah Juga akan dicahirkan Di bulan Desember ini Teman-teman Yang Para KPM BPNT Siap-siap Banyak bonus Di akhir tahun Karena bantuan ekstra 400 ribu rupiah Juga akan dicahirkan Di bulan Desember ini Kemudian Bantuan selanjutnya Adalah Insentif 300 ribu rupiah Bagi pemegang Kartu Sembako Juga akan dicahirkan Di bulan Ini 300 ribu rupiah Kali 3 bulan Juga dicahirkan Di bulan Ini Untuk kategori Miskin ekstrim Untuk para Pemegang Kartu Sembako Kemudian Untuk Bantuan berikutnya Adalah Bonus 300 ribu rupiah Kali 3 bulan Untuk penerima Bantuan BLT Dana Desa Yang terdiri Atau Dibagi Di 35 kabupaten Ini khusus Untuk 35 kabupaten Yang akan mendapatkan Bantuan 300 ribu rupiah Kali 3 bulan Yang cahir Di bulan Desember ini Kemudian Untuk Bantuan berikutnya Adalah Insentif Kartu Prakerja Jadi Bagi teman-teman Teman-teman yang kemarin Lolos di Kartu Prakerja Di bulan Oktober Maupun September Di bulan ini Masih mendapatkan Insentif Sebesar 600 ribu rupiah Dari Program Kartu Prakerja Kemudian Bantuan Bantuan Selanjutnya Yang disiap Dicairkan Di bulan Ini adalah BSU BPJS 1 juta rupiah Jadi Bagi teman-teman Yang Belum cair BSU BPJS 1 juta rupiah Masih bisa Mencairkan Hingga Tanggal 15 Desember Besok Jadi Tanggal 15 Desember Adalah Hari terakhir Pencairan BSU 1 juta rupiah Bila teman-teman Melewati Tanggal tersebut Maka Dana Atau Bantuannya Yang belum mencairkan Bantuan BSU BPJS Silahkan Cairkan Sebelum tanggal 15 Desember 2021 Selanjutnya Bantuannya Akan cair Di bulan Desember 2021 Adalah Bantuan KJP Plus Pemprov DKI Jakarta KJP Plus DKI Jakarta Adalah Program Strategis Untuk Memberikan Akses Bagi Warga DKI Jakarta Dari Kalangan Masyarakat Tidak Mampu Untuk Menyam Pendidikan Minimal Sampai Dengan Tamat SMA Atau SMK Dengan Dibiayai Penuh Dari APBD Pemprov DKI Jakarta Dan berikut ini Adalah Besaran Bantuan Anak Sekolah Untuk KJP Plus Pemprov DKI Jakarta Untuk Anak SD Atau MI Akan Mendapatkan Bantuan Sebesar 250.000 Rupiah Perbulan Kemudian Untuk Anak SMP Atau MTS Akan Mendapatkan Bantuan Sebesar 300.000 Rupiah Perbulan Kemudian Untuk Anak SMA Atau MA Akan Mendapatkan Bantuan Sebesar 450.000 Rupiah Perbulan Selanjutnya Bantuan Yang akan Cair Di bulan Desember 2021 Adalah Bantuan Program Indonesia Pintar Atau PIP Jadi Kebar Gembira Bagi Teman Teman Yang Mempunyai Anak Sekolah Di Usia SD SMP SMA Dan Terdaftar Di Program Bantuan Indonesia Pintar Dan Sudah Mendapatkan SMS Untuk Aktivasi Kerekening Teman Teman Bisa Mendatangi Pihak Sekolah Untuk Mendapatkan SK Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Tahun 2021 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Sekolah Kemudian Teman Teman Bisa Langsung Datang Ke Bank Penyalur Untuk SD Dan SMP Melalui Bank Himbara Bank BRI Dan Untuk SMA Melalui Bank BNI Kemudian Teman Teman Langsung Datang Ke CS Bank Tersebut Untuk Melakukan Aktivasi Rekening Dan Berikut Ini adalah Besaran Bantuan Untuk Program Indonesia Pintar Untuk SD Atau Paket A Akan Mendapatkan Bantuan Sebesar 450.000 Rupiah Pertahun Kemudian Untuk SMP Atau Paket B Akan Mendapatkan Bantuan Sebesar 750.000 Rupiah Pertahun Dan Untuk Siswa SMA Atau Paket C Akan Mendapatkan Bantuan Sebesar 1 Juta Rupiah Pertahun Dan Untuk SMK Program Tahun Juga Akan Mendapatkan Bantuan Sebesar 1 Program Indonesia Pintar Dan Ingin Mendaftar Program Indonesia Pintar Teman Teman Bisa Melihat Di Video Saya Sebelumnya Dan Saatnya Kita Akan Mengumumkan Para Pemenang Giveaway Bulan November 2021 Ada Uang Tunai Sebesar 600.000 Rupiah Yang Akan Diberikan Kepada 5 Orang Pemenang Yang Masing Pemenang Pertama Akan Mendapatkan 200.000 Rupiah Pemenang Kedua 100.000 Ketiga Kempat Dan Kelima Akan Mendapatkan 100.000 Rupiah Jadi Totalnya 600.000 Rupiah Dan Ada Juga Pulsa Tambahan Jadi Untuk UW Tambahan Yaitu Pulsa Total 100.000 Rupiah Akan Diberikan Kepada 10 Orang Pemenang Yang Masing 10.000 Rupiah Untuk Pulsanya Dan Teman Bisa Melihat Caranya Ntar Saya Kasih Tahu Cara Untuk Mengklaim Hadiah Hadiah Ini Di Akhir Video Sekarang Kita Pilih Untuk Hadiah Uang Tune 600.000 Rupiah Untuk Juara Kelima Yaitu Untuk 100.000 Rupiah Kita Pilih Dari Video Paling Banyak Ditonton Di Bulan Ini Yaitu Untuk Video Ini Yang Bulan Desember Penuh Ini Video Ini Telah Ditonton Hampir 257.000 Yaitu Untuk Telah Diumumkan 10 Bantuan Pemerintah Kita Akan Pilih Menangnya Kita Masuk Ke Comment Speaker Youtube Random Kita Pilih Comment Comment Yang Tidak Sepam Disini Kita Pilih Ada Berapa Komentar Yang Masuk Disini Wah Banyak Sekali Ya Komentarnya 500 600 700 800 Komentarnya Banyak Sekali Kita Pilih Satu Orang Pemenang Mendapatkan 100 1000 Rupiah Ada 1900 Komentar Kita Pilih Satu Orang Pemenang Dengan Total 100 1000 Rupiah Selamat Kepada Enyi Sumiati Assalamualaikum Mudah-mudahan Ada Rizki Buat Biaya Anak Sekolah Selamat Kepada Enyi Sumiati Mendapatkan Uang Tunai Sebesar 100 Rupiah Selanjutnya Hadiah Keempat Uang Tunai Sebesar 100 Rupiah Kita Pilih Di Video Paling Banyak Kedua Ditonton Di November Yaitu Kabar Duka 5 Bantuan Pemerintah Tidak Dicairkan Lagi Di Tahun 2022 Yang Ditonton 79 Rupiah Kita Akan Link Salin Link Kita Akan Pilih Komentarnya Kita Memilih Komentar Yang Tidak Sepam Komentar Yang Tidak Menyinggung Atau Sara Dan Komentarnya Ini Kita Kita Pilih Ada Berapa Komentar Yang Terpilih 297 Lebih Terus Berapa Komentar 300 400 Ada 521 Komentar Yang Tidak Sepam Ya Jangan Pilih Pemenang Keempat 100 Ribu Rupiah Selamat Kepada Elis Eviana Semoga Perekomen Negara Kita Pulih Kembali Pandemi Berakhir Dan Sembangkit Kembali Amin Amin Kita Masukkan Disini Video terbaru Yang Di Upload Kemarin Kita Pilih Comment Komentarnya Ada 176 Komentar Kita Klik Pemenang Selamat Kepada Wil Dan Yusuf Terima Kasih Untuk Update Pencairan Di Bulan Desember Semoga Warkas Selalu Untuk Bantuan Amin Selanjutnya Kita Akan Memilih Pemenang Keempat Uang Tunai 100 Rupiah Pemenang Keempat Giveaway 100 Rupiah Kita Pilih Dari Video Yang Paling Sedikit Ditonton Di Bulan November 2021 Itu Untuk PNN Mekar Kita Akan Pilih Komentarnya Disini Kita Salin Kita Pilih Komentar Ada Berapa Yang Masuk Yang Tidak Spam Ada 135 Komentar Kita Pilih Pemenang Selamat Kepada Lalo Lalo Jeneponto Hadir Selamat Lalo Mendapatkan Giveaway 100 Rupiah Dan Selanjutnya Kita Pilih Untuk Pemenang Utama Uang Tunai 200 Rupiah Kita Akan Pilih Pemenang Utama Uang Tunai Sebesar 200 Rupiah Kita Akan Pilih Dari Video Ini Pengumuman Untuk Para Nasabah BTM B Kita Pilih Siapakah Yang Beruntung 200 200 200 Rupiah Kita Pilih 200 Rupiah Kita Pilih Comment Selanjutnya Selanjutnya Dan Selanjutnya Kita Pilih Untuk 10 Pemenang Hiburan Pulsa Sebesar 10 Rupiah Untuk 10 Orang Atau Total 100 Rupiah Untuk 10 Orang Masing 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 Orang Mendapatkan 10 Rupiah Siapa Saja Pemenang Pemenang Untuk Pulsa Total 10 Rupiah Sini Ada Berapa Komentar 193 Kita Akan Pilih Untuk Pemenang Pulsa Selamat Kepada Hasanah Mendapatkan Pulsa 10 Rupiah Selanjutnya Pulsa 10 Rupiah Yang Kedua Selamat Kepada Suhas Nimian Mendapatkan Pulsa 10 Rupiah Yang Kedua Dan Sekarang Kita Pilih Pulsa 10 Rupiah Yang Ketiga 10 Rupiah Yang Ketiga Siapakah Saudara Leni Selamat Mendapatkan Pulsa Sebesar 10 Rupiah Dan Sekarang Kita Pilih Pulsa 10 Rupiah Yang Keempat Pendekar Cinta Terima Kasih Atas Infor Semoga Sehat Senang Amin Banyuwangi Selamat Kepada Pendekar Cinta Sekarang Kita Pilih Pulsa 10 Rupiah Kelima Siapakah Dia Yang Mendapatkan Selamat Kepada Dimas Raffel Mendapatkan Pulsa Sebesar 10 Rupiah Dan Berikutnya Untuk Giveaway Keenam Sebesar 10 Rupiah Pulsa Kita Akan Pilih Selamat Kepada Kalsum Gegail Terima Kasih Untuk Atas Informasinya Dan Berikutnya Untuk Pulsa 10 Rupiah Ketujuh Diberikan Kepada Maime Aja Selamat Kepada Maime Aja Mendapatkan Pulsa Sebesar 10 Rupiah Dan Sekarang Kita Akan Pilih Pulsa 10 Rupiah Kedelapan Siapakah Dia Yang Mendapatkan Dwi Yuliana Surabaya Selamat Kepada Dwi Yuliana Mendapatkan Pulsa 10 Rupiah Selanjutnya Untuk Pulsa 10 Rupiah Yang Kesembilan Adalah Retno Wulandari Selamat Kepada Retno Wulandari Mendapatkan Pulsa 10 Rupiah Selanjutnya Pulsa 10 Rupiah Yang Kesepuluh Adalah Ali Muhammad Bismillah Memang Rizki Gak Kembal Kemana Saya Dari Sintung Timur Lombok Selamat Pedara Ali Muhammad Sebagai Pemenang 10 Rupiah Jadi Bagi Para Pemenang Bisa Menghubungi Saya Lewat Kontak Di Deskripsi Video Ini Saya Akan Memberikan Kontak Untuk Para Pemenang Yang Akan Menghubungi Saya Mengambil Hadiah Giveaway Di Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Menang Di Bulan November Ini Semoga Di Bulan Desember Besok Teman Teman Bisa Memenangkan Giveaway Bulan Desember Yang Akan Diumumkan Sebelum Tahun 2022 Atau Sebelum Malam Tahun Baru Kita Akan Umumkan Para Pemenang Untuk Giveaway Bulan Desember Jadi Teman Teman Jangan Lupa Selalu Comment Di Video Video Kami Agar Mendapatkan Kesempatan Besar Untuk Memenangkan Hadiah Giveaway Dari Rano Entertainment Terima Kasih Semoga Informasi Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh